Lisa jalan pulang sendirian, karena sendirian, ia bertemu pria mesum, Lisa tidak sadar, dari belakang ada yang menahannya, pria itu, Sam mengeluarkan senjata, memaksa Lisa masuk ke mobil, meminta tutup matanya, jangan melihatnya, jangan bergerak, atau tidak ia akan dibunuh. Lisa ketakutan, hanya bisa menyerah, Sam dengan sengaja melecehkan Lisa, Sam memakai celananya dengan puas, Lisa meringkuk menangis di kursi belakang, ia pikir mimpi buruk sudah berakhir, tak disangka Sam puas dengannya, lalu menutup matanya, ia akan dibawa ke tempat Sam. Lisa memohon belas kasihan, tapi Sam tidak ada rasa simpati, malah membuatnya senang, Lisa hanya bisa berbaring di kursi, sepanjang jalan, Lisa berusaha untuk melihat jalan, tapi Sam tahu, menutup mata Lisa, mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Sam menarik Lisa, Lisa tidak tahu, nasibnya dikendalikan oleh Sam, ia tidak berani melawan, hanya bisa mengikuti sesuai perintah Sam, ia dibawa, masuk ke dalam ruangan, Sam melepas ikatan Lisa, meminta Lisa untuk melepas pakaiannya, agar dirinya tidak terluka, ia hanya bisa nurut melepas pakaian, Sam membawanya ke dalam toilet, penutup matanya dilepas, menekannya ke dinding, membasu tubuhnya dengan air dingin. Sam membersihkan tubuhnya, baru setengah, Sam melihat kulit Lisa yang mulus, mulai bergeirah, menarik Lisa ke samping, melecehkannya lagi, keluar dari toilet, mata Lisa ditutup kembali, tangannya diikat, melempar Lisa ke ranjang, mengambil pistol, gesek ke tubuh Lisa, sampai ke pipi. Sam tanya umurnya, ia menjawab 20 tahun, demi bertahan hidup, ia hanya bisa menuruti Sam, berinisiatif melayani Sam, perlahan membelai wajahnya, mengingat bentuk wajahnya, bilang ia akan mengalah, menemaninya. Hati Sam tergerak, langkah selanjutnya Sam, melepas ikatan tali di tangan Lisa, membawa makanan untuknya, saat ini, Lisa dengar berita kehilangannya, dari sini Sam tahu kalau Lisa di bawah umur, lalu menyerangnya lagi, dengan usahanya, Sam melepaskannya. Ia diizinkan masuk ke toilet sendirian, Lisa melepas penutup matanya dan melihat sekeliling, tidak ada jendela, tidak ada kesempatan untuk kabur, ia panik di toilet, takut dan tidak berdaya, lalu menatap cermin, bertekad untuk keluar dari sini. Sam di depan jaga pintu, Lisa tidak bisa kabur, ia hanya bisa meninggalkan sidik jarinya di setiap sudut ruangan, untuk meninggalkan bukti, Sam yang menunggu di luar tidak sabar, tidak berhenti berteriak, saat ingin masuk, ia sadar pintunya sudah dikunci, ia mendobrak pintu, Lisa sudah pasang penutup mata, Sam sangat marah, menarik Lisa keluar, agar tidak terluka, ia memohon ampun, menuangkan air untuk Sam, mengintip tempat telepon, malam harinya saat Sam tidur, Lisa diam-diam bangun, untuk